Setelah minggu lalu gue sukses dibikin baper sama Lenovo Yoga 7i laptop tipis dan good looking Eh masa Lenovo ngirimin gue laptop lagi yang kurang lebih masih sama-sama tipis sama-sama ganteng Tapi yang ini lebih premium dan powerful Bismillah kita ketemu lagi Gue mau langsung spill laptop yang gue omongin ini adalah Lenovo ThinkBook 13s Dengan Windows 11 Pro Asli Lenovo ThinkBook 13s ini cakep banget tipis banget Dan kalau dipegang-pegang kerasa banget materialnya ini premium dan juga rigid Yaitu perpaduan anodized aluminium dan juga metal FYI ini adalah seri ThinkBook tertipis yang pernah dibuat cuma 14,9mm Bukan cuma tipis bobot laptop ini juga cuma 1,26kg Pasti udah kebayang ya enaknya bawa-bawa laptop ini gak akan jadi beban Di bagian depan kita bisa lihat desain dual tone dengan tulisan ThinkBook di bagian kiri bawah Jujur nih menurut gue tulisannya masih agak kegedean dikit Coba dibuat simple kayak Lenovo Yoga series yang kemarin kita bahas Nah itu bakal lebih asik tuh harusnya kalau ukurannya segitu Warna yang gue pegang ini adalah mineral grey Gue suka karena simple dan gak lupa juga Bodi ThinkBook 13s ini sudah tersertifikasi militer test pass Jadi bukan cuma good looking tapi juga strong enak untuk melewati tes militer Nah tindak ke bagian depan terbentang layar 13,3 inch dengan bezel yang cukup tipis Satu hal yang unik dari laptop ini yaitu bisa nyala sendiri alias booting secara otomatis Begitu kita buka membentangkan layarnya jadi gak perlu mencet tombol power lagi Tapi kalau gak mau pake fitur ini juga bisa dimatiin via aplikasi Lenovo Vantage Balik soal bezel layar di bagian kameranya ada sedikit gundukan dan ada cover Untuk menutup kameranya yang dinamain Think Shutter Camera Nah untuk desain keyboardnya di atas kanan ada tombol power yang jadi satu dengan fingerprint Di kiri bawah ada tulisan audio by Harman dan stiker Intel i7 dan Intel Iris Xe Ada touchpad kecil yang responsif, smooth, tombolnya juga clicky Di samping kiri ada satu USB-C Thunderbolt 4 yang support power delivery 3.0 Support display port 1.4 dan juga sekalian untuk ngecas laptop ini Port HDMI 2.0 dan jack audio juga ada di kiri Di kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 dan satu lagi USB 3.2 Gen 1 Always On Artinya dari Always On itu kita bisa pake USB ini untuk ngecas di bus kita yang lain yang kita punya Walaupun laptop ini kondisinya mati Mungkin kalau bisa kasih insight Gue pengen sih ngarepnya USB-C nya ini ditambah lagi Jadi agak banyak kan Lenovo ThinkBook 13s ini digencot prosesor Intel Core Gen 11 yaitu Core i7-1165G7 Dengan built-in GPU Intel Iris Xe Graphics RAMnya 16GB LPDDR4X yang gak bisa ditambah Dan storage-nya pake SSD 512GB Dan speknya ini sebenernya bisa juga dikonfig dengan platform Intel Evo Gue coba benchmark pake Geekbench Dapet skor 1588 poin untuk single core dan 5770 poin untuk multi core Untuk performa real life Gue pertama coba tes buat edit video di Adobe Premiere Pro Preview video tuh lancar di Full HD 60fps Dan selama gue edit videonya Juga aman-aman aja Gak ada masalah Kalau Premiere Pro lancar bisa dipastikan urusan edit foto di Lightroom dan Photoshop juga lancar sama Gue juga sempet nyobain satu game yaitu Dota 2 Settingan fastest dapet di atas 90fps Oke sebenernya desain ThinkBook 13s ini lebih buat kerja dan entertainment Jadi gue gak banyak ngetes game yang berat-berat Menurut pengalaman gue ThinkBook ini enak banget dipake buat kerja Soalnya ringan dan kecil Jadi gampang banget buat dibawa pergi-pergian ya nyaman Dan keyboardnya ini enak banget Jarak antar touch-nya pas dan feel pas ngetiknya itu enak banget Gue jamin kalian Kalau ngerjain ngetik-ngetik ya Kalian bakal puas dengan keyboard laptop ini Dan juga keyboard ini punya 2 level backlit Nah laptop ini juga punya kamera 720p yang bisa diandalin buat meeting Ataupun belajar online Dan di kameranya ada ThinkShutter yaitu slide Untuk menutup kameranya buat privasi Untuk mic-nya ada AI nose cancellation Buat minimalisir background suara-suara berisik yang mengganggu Selain itu juga ada fitur switchable audio mode Yang bisa mengatur microphone sesuai kebutuhan Terutama waktu meeting online Lanjut ke layarnya Lenovo ThinkBook 13s punya layar IPS Full HD 1920x1200 pixel Dengan peak brightness di 300 nits Resolusi segitu artinya rasio layarnya adalah 16x10 bukan 16x9 Artinya lagi layarnya lebih tinggi dari biasanya Yang mana jadi lebih luas buat ngetik, buat nonton, dan lain-lain Warna yang dihasilkan enak, pas menurut gue Warnanya vibrant, saturasinya pas, dan karena udah support 100% sRGB dipake buat nonton Netflix Juga asik skin tone yang dihasilkan akurat Nah menariknya kalau misal nonton video yang resolusinya rendah Ada yang namanya fitur super resolution Biar resolusi gambarnya gak jadinya jelek-jelek amat Jadi agak lebih mendingan lah dilihat mata Selain itu layar ThinkBook 13s juga tersertifikasi Two-frame line low blue light Yang artinya layar Lenovo ThinkBook 13s ini Tersertifikasi kenyamanannya di mata Walaupun dipake lama-lama dan layar Lenovo ThinkBook 13s ini bisa direbahi sampai 180 derajat Ngomongin soal nonton Netflix Layar laptop ini juga mendukung playback Dolby Vision Dan yang bikin terkejut adalah speakernya Kencang banget suara yang dihasilkan untuk nonton film Ataupun dengerin musik juga cukup baik Gak heran karena audio ThinkBook 13s sudah support Dolby Audio dan dituning sama Harman Lenovo ThinkBook 13s ini juga punya baterai 56 mAh Yang menurut gue awet banget Gue cobain kerja keras Kayak ikut webinar online Dengan posisi multitasking Bikin script sambil browsing-browsing Dalam waktu 4 jam aja ini cuma berkurang 40% Jadi kalau mau mobile kerja di luar Kayaknya sih gak apa-apa juga Kalau misalnya kita lupa bawa casannya yang kita tinggal di rumah Tapi mau dibawa pun ya gak apa-apa juga Karena chargernya gak bahkan banyak tempat di tas kita Chargernya ini compact dengan daya maksimal 65W Satu-satunya biometrik unlock di laptop ini adalah fingerprint Karena kamera depan dari laptop ini belum support Windows Face Recognition Tapi tenang proses unlock pakai fingerprintnya ini cepat banget Jadi harusnya gak terlalu jadi masalah Dan jangan lupa ada aplikasi sakti berguna banget Bernama Lenovo Vintage Di sini kita bisa cek masa garansi Aktifin fitur rapid charge Pilih profile untuk audio Profile untuk power settingnya Termasuk juga atur fitur intelligent Kulik buat balancing antara performanya dan juga suhu si laptop ini Kesimpulannya setelah dibikin baper sama Lenovo Yoga Slim 7i Lenovo kembali membuat gue baper Ini malah lebih baper lagi sih ya dengan laptop ini Karena selain lebih powerful Material body yang dipakai ini juga lebih premium Ukurannya compact dan ringan Bener-bener enak banget buat mobile Battery life-nya juga ajib Dan kita bisa monitoring laptop kita lewat aplikasi Lenovo Vantage Oh iya jangan lupa juga Setiap pembelian ThinkBook 13s ini udah include OS Windows 11 Pro untuk bisnis FYI versi Pro ini nawarin keamanan ekstra dan lebih powerful untuk dipakai sekelas perusahaan Windows 11 Pro ini dilengkapi dengan fitur BitLocker Encryption Jadi amit-amit kalau laptopnya apes ilang Sistem itu bakal langsung di lockdown Nggak bisa diakses termasuk datanya Oke gue rasa segitu aja yang mau gue bahas soal ThinkBook 13s Dan thank you banget buat Lenovo yang udah minjemin laptop ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya